Minyak goreng subsidi langka di pasaran, omset pedagang gorengan menurun hingga 50%. Kondisi tersebut terjadi karena pedagang gorengan beralih ke minyak goreng premium yang harganya lebih mahal. Para pedagang gorengan keliling di Kabupaten Boyolali mengeluhkan dengan kelangkaan minyak goreng bersubsidi minyak kita akhir-akhir ini. Salah satunya Arianto, pedagang sosis telur goreng mini yang sering mangkal di Kalitikung teras Boyolali ini. Sejak terjadi kelangkaan minyak goreng bersubsidi, ia beralih ke minyak goreng premium atau non-subsidi yang harganya lebih mahal. Kondisi tersebut terpaksa dilakukan agar pedagang tetap bisa mencari nafkah, meski pendapatan mereka turun hingga 50%. Pedagang tidak menggunakan minyak goreng curah karena khawatir pelanggan tidak jadi membeli karena rasa gorengan kurang enak. Agar tidak mengalami kerugian, sejumlah pedagang gorengan keliling telah menaikkan harga dagangan sebesar 500 rupiah per potong. Maksudnya 2 liter, kalau sepi ya 1 liter kurang lebih. Terus harga minyak gimana mas? Harga minyak terlalu tinggi kalau bagi pedagang kami. Jadi kita harus menciasatinya dengan harga jual barang. Maksudnya kita naikkan. Berapa mas? Ya kita mau menaikkan seribu, takutnya konsumen pada lari. Jadi kita hanya berani 500 rupiah. Para pedagang gorengan ini berharap kepada pemerintah dan instansi terkait segera turun tangan dengan menggelar operasi pasar. Agar pasokan minyak goreng bersubsidi kembali lancar di pasaran dan harga minyak goreng kembali stabil. Dari Boyolali, Tata Ramanta, Ainews melaporkan. Tata Ramanta, Ainews melaporkan.